Astaghfirullahaladzim 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 Gigil 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 Perbuatan pemuda Malaysia ini Membuat para peniaga Di Malaysia ini Menggigil Sebelumnya Terima kasih buat para dermawan Yang sudah Join member Dan juga Beronasi di channel ini Semoga Sehat selalu Panjang umur Berkah Rizki Dan bahagia Keluarganya Amin Amin Ya Rabbal Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Guys Cak Mujib Gimana kabar Teman-teman semua Semoga sehat selalu Dalam lindungan Allah SWT Dijaukan dari segala Marah bahaya Malah petaka Bencana dan balak Serta berbagai macam Penyakit Amin Amin Ya Rabbal Alamin Alhamdulillah guys Kita masih diberikan Kesehatan Dan juga Niamat yang sangat besar Oleh Allah SWT Sehingga kita Bisa berjumpa Di video kali ini Sebelumnya Marilah kita berdoa Bersama Untuk saudara-saudara Kita yang ada di Palestina Semoga Allah SWT Memberikan kemenangan Kebahagiaan Dan kejayaan selalu Amin Amin Ya Rabbal Alamin Oke Disini ada sebuah Requestan daripada Kawan-kawan sekalian Yang sudah banyak sekali Di DM Instagram guys ya Disini yaitu Dua gadis ini Buat tersenyum Dengan sarapan pagi Yang sedap Oh my God Oke Disini ada Nasi lemak Dan juga kuih guys ya Biasalah Kalau dekat Malaysia itu Pagi-pagi Pasti ada Saya sebenarnya ingin Buat vlog juga ya guys ya Buat vlog Seperti FS Channel Gitu kan Tapi Kalau disini tuh Agak-agak jarang Yang ada istilahnya Macam Iya Kuih-kuih Muih saja Dan itu ada di pasaran Tapi kita akan cari nanti Dan kita akan buat videonya Insya Allah Ya Oke Tanpa apa-apa lama-lama Langsung saja guys Kita play videonya Let's go Oke Jangan lupa guys Support terus FS Channel Dengan like, share, komen, dan subscribe Assalamualaikum semua Abang Fahmi So hari ini saya ada dekat Depan Nenso 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 Jalan Reko Sebelahnya ada Kedai Perabot So dekat sini ada dua orang peniaga tau Satu Akak Myvi Satu Dua Dua-duanya pakai mobil dan sebelahan guys Biasanya orang tuh kalau bersebelahan Ini biasanya gitu kan Itu kan Oh jangan Jangan Tapi disini Oh Mantak Batut dicontoh Lagi akak jual kue tradisional Oke Oh Satu kue Satu nasi lemak Tak lama dah nyegis ini gak Di punang krak dalam Sebulan Sebulan Oh baru Oh baru Kak Nibu baru juga Ini pun kue lebih siap Ada dua bulan Banyak kue akak ni Akak buat sendiri ke Ini panggil kue apa Kak Yang ni Pau sambal Ada kak panggil Berger Malaysia Yang ni Apa kampung Orang yang kenal je Apam Orang laun Cikak apam tu Selalu orang sosok je tau Yang ni tepung bungkus Satu 6% Tepung bungkus Macam mana Tepung bungkus Isi ni apa eh Bulan Oh baru Dia puluhan Sebulan ni buat kat rumah So ni baru riset nak Nak meniaga Okay Kalau tu ni buat Ketua keluar si Ketua Kenat lah Ini kita buat Kita bagi tau siap-siap ada kat sini ambil Kue apa lagi selain daripada kue ni Biasanya Kalau macam tadi dah habis Ada ketayak Wah ada lagi kue lain je Haa Biggar Oh Ketai Oh enak guys Kat kedah memang Banyak kue-kue macam ni So kat sini saya buat lah Ada orang yang Dia nak makan Tapi kat sini tak Tak lupa sangat Orang duit kue Kue lama-lama lah Waalaikumsalam 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 Akak jual nasi rumah Nak bagi akak Myvi ke Tu ada tulis akak Myvi Akak Myvi Saya expect 23.10 sampai sekarang Dalam sebulan lebih lah Nak masuk dua bulan macam ke lah Setelah bulan sebulan tu Masa tu First day tu bawa 30 pun tak habis Ya Ini buat berapa ni? Ini dalam 100 dokong Tapi saya ada buat Tiga lah Tiga variasi orang kata kan Yang biasa Yang selumata Dengan yang sambal kerang Tapi sambal kerang ni Saya buat macam pilihan lah Add on Jadi siapa yang ada Sambal kerang juga Yang biasa pun boleh habis sambal kerang juga Satu ni saya jual macam Tiga ringgit lah So Yang biasa dua ringgit Kelama tu tiga setengah Jadi kalau macam Diorang nak tambah sambal kerang Tambah tiga ringgit je lah So total lima ringgit Macam tu Potion dia sama macam Nasi lemak lah Ada tak ada telur Oh sedap Saya masak sendiri Ini dua ringgit potion ni Ini goreng satu-satu Ha betul Jenis saya Saya suka yang telur Yang di crispy-crispy tu Ha iyalah saya juga Sambal kerang tu Macam pilihan lah Add on So kita boleh tambah Tiga ringgit kalau nak sambal Oh boleh tambah tiga ringgit Abang tu lagi Bye sikit adik Main bola betul-betul Masuk YouTube Mantap Ok Eh seronok lah Beli ni satu Untuk saya rasa kat sini Telur mata Kerang Ok So Nasi lemak akar ni Nampak tak nasi lemak akar tu Oh Lepas tu saya ambil dengan Kerang Ok saya nak tuang dengan kerang Korang tengok eh Tampur ni lah Tampur aduk Dia tu bumbunya tu yang bikin enak Rasa kerang tu Yang menarik tu telur tu Menarik tu Nasi dengan Bumbu je gimana abang Nasi dengan telur Sedap Oh sedap Nasi dengan kerang Lapa Bagi saya Nasi lemak ni Sedap lah Kenalah Telur kerang Seluruh nasi lemak ni Memang padu Korang nak support dekat ni Korang layan video ni dulu Saya nak layan makan ni dulu Sedap Ok Maksud YouTube eh Senyum sikit Saya dah try makan Akak MyV punya nasi lemak Ni saya nak try akak Setelah tu pula Yang jual Kuih Burger Malaysia Nampak menarik eh Burger Malaysia dia Pegang lembut tu Dia buat sendiri Ok Bismillahirrahmanirrahim Tidak lah Sedap lah Nilah burger Malaysia Saya panggil Orang panggil apa burger ni Tidak Oh Macam mana rasa tu Pandai akak nak buat aku Lepas kek Apa lah Lepas pisang Eh Aku rasa Lupa lah Nama burger ni Sebab Orang panggil Mestinya apa Bang Tak ingat lah Kuih ni apa Kuih ni apa Sedap tak Tepung Mana-mana gelapa dalam Eh nama gelapa Wah ini enak ni Orang panggil Enak apa Asli enak Mantui semua mantap Oh memang sedap Orang kena support Depan Ninsor Jalan Reku Kepada orang bangi dan luar bangi Kalau berminat nak cuba nasi lemak Akak my fee Boleh jemput lah Untuk Rasa Kuih-kuih yang Yang saya buat Kuih-kuih kampung Terutamanya Boleh datang Di hadapan Ninsor Jalan Reku Bandar-bandar bangi Senyum sikit kat Kanda dah bayar tu senyum Senyum sikit kat Kanda bayar Terima kasih Terima kasih Ni kat free juga Kalau saya memang Saya bercadang Dan berimpian Nak buka satu kedai lah Tak payahlah kedai Yang kena tak payah Restoran pun tak apa Dapat warung kecil pun jadilah So apa impian anakak Dengan perniagaan ni Nak Nak besarkan lagi Besar Lepas tu nak ada Nak hire Staff untuk buat Kuantiti banyak sikit Betul Kuih ni kena main volume Haa Nak kena Yelah Sebabkan dia kuih-kuih kan Kuih semua orang dapat rasa lah Kuih ni Mudah naknya Bahan dia mudah Tapi dia punya Kerja nak buat Kerja Haa Macam mas Betul Kuihnya dia makan masalah Haa Korang yang tengok video ni Kena appreciate Orang-orang yang jual kuih Macam akak ni Betul Kalau korang tak support Kuih akak ni Kuih ni akan hilang So korang kena support akak ni Akak ni punya kuih je tau Dia luar biasa-biasa Dalam luar biasa Terima kasih Ok dek Tak apa dek Ni dah ada orang nimpak Abang ni dah bayarkan dah Haa 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 Oh Oh Mak kata lah kat sini Haa Paling hari dia tahulah Terbaik Haa tak apa ya bang bang Ada orang dah belanja dah Haa boleh Haa okey Tanggung lagi lah kerja Sampai pukul 10 malam Haa balik dari kerja tu Kepas telur Kepas tu potong simun Woi tak berhenti tu Tak apa bang Tak windy Haa balik Biasa lah kan Berbanding lelaki ni kena lebih sikit kan Betul bang Malu kita kalau perempuan nanti Jadi lelaki kena Kena macam besok Baru lah Allah bagi ni kan Abang ni pagi Tolong akak niaga Lepas tu pergi kerja Balik kerja Kepas telur pulak Dia macam tu lah Kalau dia meragam Kitorang memang Balik awal lah kitorang Oh ya Haa Oh Romantisnya Nasi lemak Ni dah ada orang Impak So akak datang makan je lah Kalau akak nak bayar juga Akak kena datang esok Dia rasa Dia tak laku Kurang Haa Okey Sama kak Saya Haa dah ada orang lagi Dah ada Okey Sama kak Eh kak tak baik Eh tak banyak kak Tak banyak kak Terima kasih Ya Allah Insya Allah Amin Senyum je kak Senyum je tanda dah bayar Okey kejap Sebenarnya Dalam video ni Dan video-video FS yang lepas Yasan Makfirah telah Berkerjasama dengan FS Dan menyediakan Dana sumbangan Membantu golongan Perniaga kecil Bagi merengankan beban mereka Rasulullah SAW Pernah bersabda Jagalah diri kalian Dari api neraka Sekalipun hanya dengan Memberi separuh biji kurma Oleh sebab itu Marilah kita Sama-sama salurkan dana Ke akaun Yasan Makfirah Agar Lebih ramai lagi Yang dapat kita bantu Semoga Asbab pemberian kita ini Membawa kita ke syurga Insya Allah Akak ni tengah gigih Memira tau Jumlah berapa Tapi 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 ni macam Macam sohkir Ini macam dah Bersahabat Macam tu Allah Seronan betul Diorang niaga kat sini Kuih tau Akak ikin Kak Rara Dia jual nasi lemak Dekat sini Dia sebelah-sebelah Apa dia 57 Ha 57 Kira 60 lah Takut tersalah Okay berapa 259 Benar Saya kenapkan 260 lah Okay boleh Akak kena tutup mata je ni Okay Tangan satu kat luar Okay Eh Kita ambil 260 Okay 260 Okay Kenapa ni 50 Teronok tu Ya Allah Ya Tuhan Akak dapat ni Semua sekali 700 Astagfirullah Banyak sangat ni Yang ni daripada Yang Hassan Maafirah Adakan di MFF channel Akak doakan orang yang selalu tengok video ni Saya doakan Mereka yang selalu tengok FF channel Semua yang di bahagian Terkis Dipermudahkan urusan dunia dan Amin Dan keluarga Tetap bahagia Amin Sehingga akhirnya Seronok lah Seronok lah Seronok Dalam ni ada 700 Banyak lah Tadi 50 lebih lah Tak apa Semasa ni dalam Maksud seminggu lah Tak apa Sebab saya suka orang niaga-niaga ni Teruskan Jaga kuantiti Teruskan buat Jangan pernah berhenti lah Buat kuih-kuih ni Kuih-kuih ni ada peminat sendiri Ya Terima kasih tau Dia makan Terima kasih tau Terima kasih banyak-banyak Semoga dilimpahi rezeki Dekat abang Dan Semualah Semualah Semua Semua orang Islam Dekat muka bumi ni InsyaAllah Abang Abang yang nangis ni Adin Hati kecil Terharu Terharu Ya Allah Abang ni cok tangan-tanggung Ya Allah Ada Nak bagi hadiah sikit Kat baby boleh Ya Allah Hadiah lagi Baru Baru teringat Berapa bulan Tiga Tiga bulan Itu yang saya Habis pantang terus Meniaga orang ramai marah Ini untuk baby Ya Allah Terima kasih Rezeki anak InsyaAllah Ada rezeki Kita jumpa lagi ya bang InsyaAllah Jumpa lagi InsyaAllah Terima kasih InsyaAllah Allahuakbar Ya Allah Perbuatan Perbuatan Abang Fahmi Yaitu Pemuda Daripada Malaysia ini Perbuatan Pemuda Malaysia ini Membuat Para peniaga Di Malaysia Ini Menggigil Masya Allah Saya ikut senang Guys ya Masya Allah Jadi Apa ya guys Kita boleh tengok Macam mana usaha mereka Macam mana mereka itu Membuat Macam Macam inilah Seklas akak-akak Tadi itu kan Takkan lah Maksudnya Kalau normal Dia takkan lah Berniaga macam tu Penggi jalan Panah-panah Dan lain sebagainya kan Tapi perjuangan akak tu Terbaik memang Dan kita patut Sokong mereka Support mereka terus Sebab apa guys Itu merupakan Jalan bagi mereka kan Kalau kita support Perniaga-perniaga kecil Kata seorang ustaz Disebutkan Ya Kalau kita Men-support Ataupun membeli Perniaga-perniaga kecil Kita macam sedekah Dan itu menjadikan Ibadah bagi kita semua Jadi Insya Allah Takkan sia-sia Kalau kita support Perniaga-perniaga kecil Kan Terbaik FHNL Memberi contoh Kepada Semua Masyarakat Indonesia Maupun Malaysia Dan juga negara-negara lain Yang menonton Ataupun Menengok video-video Daripada FHNL ini Oke itu saja Video kali ini guys Terima kasih Dari tengok video ini Sampai selesai Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Saya Pemindu Ududri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton